yang ada di dalam agama, dalam arti terbatas tapi karena agama secara umum itu selalu menampilkan relasi tiga relasi yang utama yaitu manusia dengan Tuhan kalau kami yang orang Islam menyebutnya sebagai Hablumin Allah tapi itu juga harus relasi manusia dengan manusia Hablumin Nas dan yang sekarang menjadi ancaman juga kita yaitu relasi manusia dengan alam Hablumin Alam karena